Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo guys, welcome back with sleeping Intro Intro 24,19 detik doang buat hidupnya guys Dan ini adalah Redmi Pad MIUI 1403 Internal 128 Dan RAM 6GB guys Tablet ini punya skor Antutu di angka 412.800 Dengan skor CPU di angka 132.910 Dan skor GPU 66.048 Untuk spesifikasi singkatnya HP ini masih pakai Android versi 13 Helio G99 Resolusi layar 2000 x 1200 RAM yang tersisa 2,3GB Dan untuk internal ya Aku cuma install Free Fire Max Antutu Match Smart ya guys ya Yang bisa digunakan 96GB lagi guys Dan tablet ini cuma punya refresh rate di 90Hz doang ya guys ya Jadi itu aja spesifikasi singkat dari Redmi Pad ini guys Bagi kalian penasaran dengan spesifikasinya secara lengkap Aku sarankan buat nonton dulu video orang yang lainnya guys Wow Cuma butuh waktu hampir 11 detik Buat masuk ke dalam Free Fire Max ya guys ya Dan disini PGA udah aku download sampai full semua guys Langsung aja kita lanjut ke dalam CS rank ya guys ya Dan sini PGA langsung aja aku set di Max semua kereta kanan guys Filter pipit dan high keypadnya high Langsung aja aku masuk ke dalam CS rank Untuk tes bagian responsif dari Redmi Pad ini guys Waktunya disini langsung aku start ya guys ya Dan dengan baterai di angka 87% Brandness di angka 50% Tapi untuk kecerahan layar dari tablet ini Ini cukup keliatan gelap guys Kalian lihat sendiri ya 70% ke atas baru keliatan terang guys Dan tablet ini punya 4 speaker guys Speaker bagian bawah disini ada 2 guys Dan untuk bagian atasnya juga ada 2 ya guys ya Oh mantul co responsifnya ya Cuma karena disini aku kurang melakukan colek guys Jadi tanganku gak terlalu besar buat megang tablet yang segede ini guys Nah ini EPSnya kayak ada frame drop dikit guys Ya ini kalian perhatiin gerakannya Nice Oh mantul boy Responsif gigi gaming co Aduh aduh Ah koncet koncet Nah kemana jalan terus aku anjing Yang aku seneng dari Redmi Pad ini adalah suara speakernya guys Ini karena suara speakernya ada 4 Jadi step motion ada sebelah kiri maupun sebelah kanan Walaupun kalian gak pake headset Ini suaranya kedenger dengan sangat-sangat jelas guys Sangat sekali gak ngecewain co Alah mbak Jatuh gula si tolol ini Nice Anjay Ini nak kali co responsif layarnya ya Nah disini aku gunain sambil on mic tablet ini Tetep suaranya stereo guys Jadi kalian gak usah hati Kalau kalian gunakan Redmi Pad ini Ini suaranya tetep stereo ya guys ya Anjay co Di rush sama musuh ya kan Gak ada ngalamin FTS drop guys Artinya Anjay mantep kali bah Kalian tahan aja guys Ini gak bakalan ripain guys Tuh kan Kalau untuk responsif bisa aku bilang guys Redmi Pad ini Aduh 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 Lohan Ah Udah selaku knock Tolol kali aku anjing Ini kalian bisa lihat lagi untuk responsifnya Oh mantul coy Enak kali anjing Nih dari jarak jauh Kalian bisa perhatiin ya Untuk responsif layarnya guys Lari Ah Itu sana maksudnya oke Mati kau anjing Satu enak kali co Responsifnya Bagus ya Sama sekali gak kecewa anjing Responsifnya bagus sekali co Walaupun tablet ini masih pake Helio G99 Tapi Helio G99 yang digunakan oleh tablet Ini sedikit lebih stabil daripada Helio G99 Yang dipake di HP ya guys ya Bila coy Responsifnya kan Aku gak butuh autoin gunakan tablet ini guys Karena buat kalian gerakin ke atas kepala musuh Ini layarnya cukup gampang buat digerakin guys Jadi gak ada berat Gak ada licin Yang terlalu berlebihan dari tablet ini guys Dan buyah ya Gila enak Nah loh tablet ini rupanya ya Dan disini permainan selama 10 menit guys Dalam CS rank Atri yang tersebut di angka 84% Dan untuk suhunya Di bagian bawah di angka 31 derajat doang guys Dan untuk bagian atasnya Disini di angka 33,5 derajat celcius doang guys Dan untuk bagian belakangnya Disini di angka 33,9 Dan untuk bagian bawahnya di angka 31,6 Dari Redmi Pad 6 ini gak ada panas berlebihan Apalagi hangat doang Itu gak ada guys Cukup normal dan cukup nyaman buat dipegang Dan langsung aja lanjut guys Dengan grafik yang gak akan aku ganti Tetap di Max Semua keratakanan yang kita masuk dalam ranked game Untuk tes bagian performa kali ini guys Dari Redmi Pad ini Dan tablet ini masuk ke dalam starting aliennya Di detik ke 44 guys Dan orang-orang baru pada masuk Kita udah cepet banget cok masuknya ya Dan disini aku deketin drama orang Dengan grafik Max Keratakanan semua ini normal guys Gak ada ngalamin FPS drop Cukup lancar Dan responsif layarnya disini gak ada torch delay ya guys Jadi grafik Max rata Karena semua dari Helio G9 Yang diakai oleh Redmi Pad ini Cukup stabil ya guys ya Dan lanjut aja guys Disini waktunya aku start lagi Kita masuk ke dalam Alpine ya guys ya Dengan baterai di angka 83% Dan brightness yang masih di angka 90% guys Anjay Kalian bisa perhatiin guys Tidak ada berapa squad disini Dimana looting ini? Alah malah Bodoh kalah aku nurunya Disini untuk rendering environmentnya Normal guys Gak ada IPS drop Walaupun IPS nya ini gak di angka 60an Masih keliatan kayak ada dikit patah-patah Tapi kalau menurutku itu cukup wajar guys Karena ini adalah Helio G99 Dan untuk looting disini normal guys Lancar Eh ada orang co Tentu rendering musuh juga Gak ada ngalamin FPS drop guys Aduh 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 anjing Gawolnya bagus sekali guys Cepet kali boy Gerakan glow-gawolnya ya Gila guys Ya auto aimnya cepet kali dari tablet ini guys Makanya musuh di depan mata ini kalian cuma menekan tombol tembak Ini aimnya langsung ngarahin ya Memang responsif dari Redmi Pad ini cukup bagus guys Dan responsif walaupun disini kalian diras sama orang Ini gak ada ngalamin FPS drop Dan kalian turunkan di tempat ramai musuh juga Ini gak ada ngalamin FPS drop Padahal disini graphingnya udah aku set di graphic max Rata kanan semua guys Dan mungkin aku gak ngetes terlalu lama guys Karena ketiakku udah cukup gatal disini ya guys Ya udah gak tahan lagi Aku pengen mandi Udah gak mandi selama seminggu guys Yang jelasnya tablet ini cukup lancar Buat digunakan dalam Prefire Max Apalagi kalau misalnya kalian set graphingnya di graphic ultra Aku jamin guys tablet ini bakal jadi tablet yang GG Gaming guys Kemainan selama 4 menit aja ya guys ya Dalam lengket game baterai yang tersisa di angka 82% Memang sama sekali gak ada peningkatan panas yang berlebihan ya guys ya Cuman di angka 34 doang Bagian bawah di angka 31 Dan bagian belakangnya juga di angka 34 doang guys Jadi makasih banyak buat kalian semua yang udah menonton Dari awal sampai selesai See you in the next video